Selama kamu pergi, Tanah Waksia mengalami perubahan yang mengejutkan. Di Aula Utama, penguasa surga purba mulai memberitahu Feng Hao tentang perubahan yang terjadi di Tiongkok selama ini. Dojo bermunculan seperti rebung setelah hujan musim semi. Pembangkit tenaga listrik ada di mana-mana. Terakhir, melalui platform internet baru, mereka melakukan kampanye publisitas. Semua dojo berjuang untuk orang-orang. Siapapun yang memiliki sedikit bakat, akar semangat, atau kemampuan yang bangkit diundang oleh banyak dojo. Sekarang, siapapun yang menyalakan TV dan menonton semua jenis video pasti akan menjadi iklan rekrutmen dojo. Misalnya, slogan Kunlun Dojo yang lebih mengesankan. Sebuah cerita dengan Ibu Suri dari Barat. Gunung Su juga penuh gaya. Pertemuan intim dengan pedang abadi. Sikap Taesan bahkan lebih mendominasi. Ini adalah versi baru yang belum pernah Anda mainkan sebelumnya. Tempat siarah, kembalinya Sang Raja. Feng Hao dan yang lainnya hampir mati rasa mendengar ini. Bagaimana perekrutannya? Ini jelas merupakan penipuan besar. Apa slogan dojo Gunung Saljun Naga Giok? Feng Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Penguasa surga purba mengelus jenggotnya dan terkekeh. Aku terus mandi, di mana kakak-kakak senior yang berminyak. Of. Raja Iblis Banteng langsung memuntahkan seteguk teh dan tertawa terbahak-bahak. Sebagai orang modern di era internet, Goku, Xia Silan, dan yang lainnya tentu tahu apa lelucon ini dan tidak bisa menahan tawa. Feng Hao merasakan sakit kepala. Gunung Saljun Naga Giok miliknya tidak memiliki kakak perempuan senior yang berminyak. Ini semua adalah keindahan yang luar biasa. Tatapan Feng Hao secara alami tertuju pada Xia Silan dan yang lainnya. Untuk sesaat, dia linglung. Orang-orang ini tampak persis seperti istrinya, tetapi jiwa mereka bukanlah milik mereka. Ubah slogannya, biarkan Yan Seven dan Raja Iblis Banteng bertanggung jawab atas promosi ini. Rekam hal-hal yang lebih penting. Sekarang setelah energi roh dunia pulih, saya memerlukan cukup bakat untuk menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Feng Hao memandang Raja Iblis Banteng dan Yan Seven. Mereka saat ini adalah dua selebriti internet terpopuler di platform musik tertentu. Mereka akan sangat membantu dalam mempromosikan Gunung Saljun Naga Giok. Namun, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak dojo di Tiongkok. Jika mereka tidak berintegrasi, mereka tidak akan mampu melawan protos yang turun. Melawan tiga ribu foto sendirian. Apakah ini sebuah lelucon? Kecuali jika dia menjadi penguasa alam semesta, dia akan mampu membunuh dan membantai para dewa hanya dengan satu pikiran. Namun, unggulan dunianya saat ini tidak dapat menarik lebih dari tujuh atau delapan orang sekaligus. Baiklah. Raja Iblis Banteng berkata tanpa daya. Dia tahu bahwa tujuan kembalinya dia adalah untuk membangun momentum bagi Gunung Salju Naga Giok. Kini, dia menyesal menjadi seorang streamer. Sangat nyaman di Istana Naga Empat Lautan. Dia memiliki wanita cantik untuk menemaninya, dan dia bisa bernyanyi setiap malam. Sangat nyaman. Sekarang, dia harus bekerja keras untuk Feng Hao tanpa manfaat apapun. Dia sendiri yang menyebabkan hal ini. Murid ini pasti tidak akan mengecewakan Kaisar Angin, kata Yan Qi bersemangat. Feng Hao mengangguk, lalu mengatur agar Xia Silan dan yang lainnya tetap tinggal, serta memilih teknik budidaya yang sesuai dengan bakat mereka. Pada saat yang sama, dia mengatur agar Paus Naga Kuno, Raja Iblis Banteng, dan Sun Wukong menjadi penjaga dojo. Adapun Gusukin dan Prometheus, mereka murni tamu dojo. Semuanya berjalan dengan tertib. Feng Hao, sebaliknya, berencana mengunjungi beberapa dojo dan merampok beberapa pahlawan. Di sebuah gunung bersalju di wilayah Huaxia, Tibet, beberapa pemuda bertelanjang dada dengan tato serigala di tubuh mereka bergegas menuju gunung tersebut. Mereka adalah murid dari sekte serigala langit yang mengancam akan mencaplok dojo gunung salju Naga Giyok. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Murid sekte serigala langit bertanya dengan cemas. Dialah yang memprovokasi Feng Hao, dan tubuhnya saat ini gemetar tak terkendali. Master sekte kami juga ahli ras dewa. Apakah menurut Anda kami takut pada Feng Hao? Itu hanya membunuh beberapa monster besar dari dunia luar. Tidak bisakah ketua sekte kita melakukannya? Murid sekte serigala langit, yang gigi depannya telah dipatahkan oleh Sun Wukong, melotot penuh kebencian. Yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah membunuh. Bunuh Sun Wukong. Bunuh Feng Hao. Tentu saja, dia tidak punya pilihan lain, jadi, dia hanya bisa mencari bantuan dari Master Dojo, Lord Skywolf. Master sekte, kamu harus menegakkan keadilan bagi para murid. Setelah memasuki dojo, beberapa murid menangis di pintu masuk gunung. Wajah mereka dipenuhi dengan keluhan. Apa yang sedang terjadi? Murid sekte serigala langit yang menjaga pintu masuk bertanya dengan cemberut. Kami ingin bertemu dengan ketua sekte. Ini darurat. Kami tidak bisa menunda apapun. Kata murid sekte serigala langit yang bertelanjang dada. Saat melarikan diri, mereka bahkan lupa membawa pakaian. Biarkan mereka masuk. Sebuah suara datang dari langit di atas dojo. Semua orang melihat ke atas dan melihat aula emas berkilauan melayang di udara. Sesosok berdiri di atap aula, dan seekor serigala putih seukuran singa berjongkok di sampingnya. Ada tanda merah di antara alisnya, dan terlihat jelas bahwa dia bukanlah makhluk biasa. Salam, Sekte Master. Salam, Sekte Master. Setelah para murid memberikan penghormatan, tubuh mereka mulai terbang tak terkendali menuju aula di langit. Begitu mereka mendarat, murid-murid sekte serigala langit yang bertelanjang dada berlutut di tanah dan meratap. Master Sekte, kamu harus menegakkan keadilan bagi kami. Murid sekte serigala langit, yang dipanggil sebagai kakak senior, mulai menceritakan pengalamannya di gunung salju Naga Giok. Master Sekte, orang yang menyebut dirinya kaisar angin itu tidak menghormatimu sama sekali. Dia bilang kau hanyalah seekor semut, seekor anjing. Benar, benar. Dia bahkan mengatakan bahwa Tom, Dick, atau Harry manapun bisa menjadi Master Dojo. Dia mengatakan bahwa dia akan mengalungkan tali anjing di lehermu dan menjadikanmu pengawas Dojo. Para murid menambahkan bahan bakar ke dalam api, berharap Master Dojo, Lord Skywolf, segera menyerbu menuju gunung salju Naga Giok dan menggosokkan salah satu jari Feng Hao dan Sun Wukong ke tanah. Menggosok lantai yang halus seperti langkah setan. Beraninya kamu. Wajah Master Sekte serigala langit langsung memerah. Mengaum. Bahkan serigala putih di sampingnya melolong dengan kilatan ganas di matanya, marah besar. Mengikatkan tali anjing di lehernya. Penjaga. Dewa serigala ini akan mengambil nyawa anjingnya. Master Daois Sekte Sirius sangat marah. Dia menatap murid-murid Sekte Sirius dengan ekspresi muram. Apakah ini benar? Itu benar sekali. Para murid Dojo serigala langit juga merasa seolah-olah Feng Hao benar-benar mengucapkan kata-kata itu, jadi mereka secara praktis menjamin kehormatan mereka. Jika itu bohong, ibunya akan meledak dan mobil jenazahnya melayang. Mem, pergi dan istirahatlah. Aku akan menunggunya. Aku akan melihat bagaimana dia akan memasangkan tali anjing di leherku. Kata Master Sekte Sirigala Langit dengan dingin. Niat membunuh yang nyata keluar dari matanya dan menyelimuti seluruh Dojo. Ini sangat mengejutkan. Laporan. Seorang pemuda berkulit putih telah mendaki gunung di luar Dojo dan mengumumkan bahwa dia di sini untuk bertemu dengan Master Sekte. Segera, murid-murid Sekte Sirigala Langit di luar buru-buru memasuki gunung untuk melapor. 3392 Dia benar-benar berani datang. Dia pasti lelah hidup. Saya ingin melihat bagaimana dia akan mengikatnya. Sirius Wolf Daolord sangat marah. Kemarahannya yang terpendam meledak bersamaan dengan laporan Sirius Wolf Daolord. Tenanglah, Tuan. Bagaimana kalau bukan bocah sombong itu? Seekor Sirigala Putih muncul di aula yang melayang. Dengan lompatan ringan, ia melompat ke udara dan dengan cepat menyusut hingga menjadi seekor anak anjing putih yang mendarat di bahu Master Sekte Sirigala Langit. Apa yang bajingan kecil itu katakan tadi? Mereka sebenarnya mengatakan Dewa Sirigala ini seperti anjing. Sebagai ahli suku Sirigala Langit, Master Sekte Sirigala Langit belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Mari kita lihat siapa yang pertama. Sirigala Putih terus menenangkan Master Sekte Sirigala Langit. Mem. Master Sekte Sirigala Langit mengangguk. Situasi di Tiongkok saat ini agak rumit, dan tidak baik jika terlalu mencolok. Namun, jika dia yakin bahwa pihak lain berasal dari Dojo Gunung Naga Giok yang telah mempermalukannya, dia akan menghapus penghinaan itu dengan tangannya sendiri. Dojo Sirigala Langit, itu bukan tempat yang buruk. Menggunakan gumpalan kesadaran yang dia tinggalkan pada murid Sirigala Langit, Feng Hao tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Dojo Sirigala Langit terletak di gunung bersalju di wilayah Tibet. Itu kaya akan energi roh, dan pemandangannya sangat menarik. Puncak gunung sepertinya telah direnovasi. Itu seperti seekor Sirigala yang berbaring di puncak gunung bersalju, siap menerkam. Feng Hao mengulurkan tangannya untuk merasakannya. Senyuman muncul di bibirnya, dan dia menghilang di tempat dengan satu langkah. Lalu, Feng Hao berjalan keluar dari kehampaan di dalam batas Dojo Sirigala Langit. Murid yang menjaga gerbang gunung di luar perbatasan tiba-tiba menyadari bahwa Feng Hao telah menghilang. Dia sangat takut sampai dia kencing di celana. Siapa itu tadi? Yang abadi. Ketika Feng Hao muncul di dalam penghalang Dojo, wajah para murid di dalam menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak lain adalah murid muda yang mengeluarkan korek api tahan angin untuk menyalakan kembali rokok Feng Hao di gunung Naga Giok. Angin, angin, kaisar angin. Kaki pemuda itu mulai goyah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia mulai tergagap, hampir kehabisan akal. Dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Hao akan tiba begitu cepat. Secara logika, bukankah dia seharusnya tinggal di Dojo Gunung Salju Naga Giok untuk sementara waktu dan kemudian mengumumkan kepada media bahwa dia ingin menantang Dojo Serigala Surgawi. Mereka baru saja kembali, dan mereka sudah mengikuti mereka. Apakah kamu menyalakan rokoknya? Feng Hao bertanya dengan tenang. Berdebar. Pemuda itu langsung pipis dan buang air besar. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Cepat, cepat, aku sudah menemukannya. Benarkah bisa menyala? Feng Hao bingung pemuda itu memiliki kemampuan seperti itu. Murid muda itu berkata dengan suara gemetar, kami berdiri di sana selama empat jam. Matahari sudah terbenam. Kami, kami menyalakannya dengan korek api. Lalu, semua orang mengambil isapan dan menenangkan diri. Apakah kamu punya rokok? Feng Hao bertanya. Iya. Pemuda itu dengan cepat mengeluarkan sebatang rokok. Dia mengira Feng Hao ingin merokok, jadi dia bersemangat. Rokok itu adalah Ki Harmony Grace. Memakannya berarti mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Itu adalah hal yang bagus. Nyalakan dia. Aku tidak akan bersikap lunak padamu jika kamu curang lagi. Feng Hao melirik pemuda itu. Wajah pemuda itu langsung berubah menjadi hijau. Apa-apaan? Apakah ada matahari di penghalang dojo? Bagaimana dia bisa menyalakannya? Bolehkah aku memilih kematian? Hiks-hiks. Pemuda itu tersedak dan menangis. Dia tiba-tiba merasa bahwa kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah menginjakan kaki di gunung salju Naga Giyok. Setelah Feng Hao memasuki dojo Serigala Surgawi, Daolor Serigala Langit hanya merasakan sedikit ki spiritual. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa seorang pemuda sebenarnya telah memasuki aula utamanya. Tidak ada ki spiritual sama sekali. Dia bergerak sesuka hatinya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik. Skywolf Daolor segera menyimpulkan. Kekuatan seperti itu seperti bulu burung Phoenix di seluruh Waksia. Bukankah menyenangkan mendapat kunjungan teman dari jauh? Skywolf Daolor segera memandang Feng Hao dengan cara yang berbeda. Kemarahan di hatinya telah hilang. Dia menyadari bahwa Feng Hao datang dengan tangan kosong tanpa tali anjing. Jelas sekali bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik yang datang mengunjunginya. Ini adalah orang pintar yang tahu untuk datang memberikan penghormatan. Bukankah dikatakan bahwa ketika seorang teman berkunjung dari jauh, seseorang harus terlebih dahulu menyiksa pikirannya, melelahkan otot dan tulangnya, membuat kulitnya kelaparan, dan mengosongkan tubuhnya, dan membunuhnya tidak peduli seberapa jauh dia berada. Feng Hao memandang Skywolf Daolor, yang memiliki seekor anjing putih di bahunya. Daolor Serigala Langit sedikit terkejut. Ada pepatah seperti itu. Singkat cerita, dojo milikmu ini cukup bagus. Apakah kamu tertarik untuk memberikannya kepadaku? Tanya Feng Hao. Berdengung. Sebuah ledakan terdengar di benak Skywolf Daolor. Kemudian, niat membunuh yang mengerikan melonjak. Dia adalah Serigala sejak awal. Mengapa dia berpura-pura menjadi domba? Dia ada di sini untuk membuat masalah. Siapa kamu? Jubah Skywolf Daolor meledak, memperlihatkan tubuhnya yang tegap dengan tato kepala Serigala Putih. Bukankah muridmu memberitahumu bahwa aku akan mengunjungimu? Feng Hao mengerutkan kening. Astaga. Retakan. Ekspresi Skywolf Daolor berubah drastis. Anjing putih itu melompat turun dari bahunya dan tiba-tiba berubah menjadi Serigala Putih seukuran singa. Tanda merah muncul di gelabelanya. Jadi itu kamu. Serigala Langit Daolor mencibir. Aku tidak mengira kamu akan benar-benar datang mengetuk pintu. Bukankah kamu bilang kamu akan memasangkan tali anjing di leherku? Apakah kamu ingin aku menjadi pengawas dojomu? Di mana tali anjingnya? Feng Hao sedikit mengernyit. Apakah selera kaisar ini seburuk itu? Ah. Daolor Serigala Langit meledak. Apa-apaan ini? Apakah menurutnya saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjing penjaga? Astaga. Skywolf Daolor menyerang dengan tegas. Dia mengusap kakinya, dan proyeksi Serigala Langit Putih muncul di belakangnya, menggigit Feng Hao. Ayam lemah. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh, dan dengan ringan meninju dengan tinjunya. Bam. Raungan mengaum. Skywolf Daolor segera dikirim terbang. Dia menembus seluruh Aola dan jatuh langsung dari langit. Dia bahkan melolong menyedihkan. Menguasai. Saya akan membunuh kamu. Serigala Putih menerkam. Tamparan. Feng Hao menamparnya, dan Serigala Putih itu segera tergeletak di tanah seperti anjing mati. Seluruh Serigala tercengang. Kekuatan ini, rasanya seperti bertemu dengan sebuah komet yang menabrak sebuah planet. Itu hampir membuat kesal sendiri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Daolor jatuh dari langit? Para murid Dojo Serigala langit tercengang. Mereka melihat Skywolf Daolor jatuh dari Aola Utama, dan sepertinya, pakaiannya meledak. Yang tersisa hanyalah daun arah. Dia sedang memegang rokok di pintu masuk gunung, berpikir keras tentang cara menyalakannya ketika dia melihat Skywolf Daolor jatuh. Dia gemetar ketakutan, dan rokoknya jatuh kegenangan kecil di lantai batu. Saat itu, ekspresinya telah berubah. Dia bahkan tidak bisa menggunakan pemantik api untuk menyalakannya. Dia terlalu lemah. Beraninya dia mengirim muridnya ke Dojo Serigala langit dengan kekuatan seperti ini. Feng Hao tercengang. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. 3.393 Raungan mengaum. Serigala putih juga mengejang di tanah. Ia tidak bisa bangkit sama sekali dari tamparan Feng Hao dan mengejang di tanah. Feng Hao mengabaikannya. Dia meninggalkan Aola terapung dan mendarat di sebelah Master Skywolf Daolor yang jatuh. Master Skywolf Daolor berbaring telentang dengan dua air mata di sudut matanya. Sekte Kaisar ini kebetulan kekurangan dua binatang dewa. Apakah kamu ingin tahu tentang mereka? Feng Hao memandang Master Skywolf Daolor. Master Daolor serigala langit hendak menangis. Bukankah dia bilang dia punya selera yang lebih baik? Bisakah aku tidak tahu tentang mereka? Master Skywolf Daolor telah benar-benar kehilangan kesabaran. Kekuatan Feng Hao berada di luar Cakrawala. Tapi dia benar-benar tidak ingin mengetahuinya. Dia adalah penguasa Daolor Plaza, salah satu dari 20 teratas di seluruh Tiongkok. Bagaimana dia bisa menjaga pintu masuk gunung salju naga giok yang tidak memiliki peringkat? Bukankah itu sebuah penghinaan baginya? Kaisar ini tidak memaksa orang. Aku akan membawa nyawamu bersamaku. Lagi pula. Feng Hao tidak tertarik membujuk Master Skywolf Daolor. Jika dia bisa melakukannya, maka dia akan melakukannya. Jika tidak, maka dia akan mati. Itu adalah pertanyaan yang sangat sederhana. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Master Skywolf Daolor sangat ketakutan hingga dia mengompol. Dia buru-buru berkata, Aku, aku bisa melakukannya. Hidup sangatlah berharga, terutama setelah turun dari alam dewa. Ada banyak harapan selama dia masih hidup, tapi jika dia mati, dia akan lebih buruk dari seekor anjing. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Tria sombong itu telah berubah menjadi pengecut. Tapi Serigala Langit dan Serigala Putih sudah cukup untuk menjaga batas terluar. Feng Hao sekarang memiliki pemahaman mendalam tentang para ahli alam dewa. Jika dia bisa menaklukkan mereka, itu akan sangat membantu. Ini bisa dilihat dari Yan Qi dari Divine Flame Rache. Lepaskan tuanku. Pada saat inilah Serigala Putih di Aula Utama Langit tampak pulih dan menyerang dengan arogan. Itu berubah menjadi seberkas cahaya putih dan melesat ke arah Feng Hao. Feng Hao bahkan tidak melihat ke belakang. Dia meninju Serigala itu dengan backhand. Aduh. Serigala Putih kembali melolong sedih. Kepala dan pipinya terkilir, dan tujuh atau delapan gigi tajam seputih saljunya telah patah. Daolort Serigala Langit. Tak perlu dikatakan lagi, kaisar angin dari gunung salju naga giyok sangatlah kuat. Budidaya Serigala Putih tidaklah rendah. Bahkan makhluk abadi dari pengadilan surgawi yang diundang oleh perusahaan naga dihancurkan menjadi pasta daging. Namun, Feng Hao tampaknya begitu kuat sehingga dia menembus langit. Serigala Putih, jangan gegabuh. Datang dan sapa Tuan Barumu, Sirius melambaikan tangannya. Serigala Putih tercengang. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi tuannya, dan dalam sekejap, tuannya juga memiliki tuan baru. Apakah ini masih raja dari semua Serigala dari ras dewa Serigala Surgawi? Namun, ia juga mengetahui bahwa Feng Hao bukan sekadar orang kuat biasa, jadi ia langsung berkata, Salam, Guru. Sudut mulut Skywolf Daolort bergerak-gerak. Sikapnya berubah lebih cepat daripada sikapnya. Bukankah seharusnya dia menyangkalnya terlebih dahulu? Senyum tipis muncul di wajah Feng Hao. Dia sendirian di awal permainan, jadi dia harus mengandalkan peralatan dan hewan peliharaannya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus pergi ke ruang pelatihan lain untuk melihatnya. Lagi pula, ada begitu banyak ruang pelatihan. Jika semua orang tidak bersatu, mereka tidak akan berbeda dari sepiring pasir lepas ketika monster besar dan pusat kekuatan ras dewa turun. Apakah kamu punya kalung anjing di sini? Feng Hao tiba-tiba bertanya. Ekspresi Skywolf Daolort segera berubah. Kalung anjing. Dia adalah raja semua Serigala dari ras Serigala Surgawi. Oke. Bisakah tali anjing dikenakan padanya? Serigala putih juga mulai gemetar. Bulunya sempurna sekarang. Jika dia memasangkan tali anjing padanya, dia akan sangat memalukan. Bolehkah aku memilih untuk mati? Serigala putih tampak seperti tidak punya apa-apa lagi untuk dijalani. Feng Hao melirik Serigala putih dan mengangguk. Aku baru saja kembali dari dunia purba. Aku baru saja hendak memasak daging anjing atau Serigala. Tuan, langitnya sangat bagus hari ini. Tiba-tiba saya teringat ada beberapa kalung anjing di ruang pelatihan. Serigala putih sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia sangat menyayangi bulunya. Bahkan jika dia mati, dia ingin mati dengan keras. Jika dia menjadi sepanci daging, dia tidak akan puas bahkan jika dia mati. Serigala putih menyelinap pergi. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan dua tali anjing. Tak perlu dikatakan lagi. Seolah-olah itu benar-benar dibuat untuk Serigala putih. Lebih-lebih lagi. Feng Hao juga merasakan aura Serigala putih dari kalung anjingnya. Seolah-olah kedua kalung anjing ini telah dipasang pada mereka. Apakah kamu turun ke alam bawah? Feng Hao sepertinya mengerti. Sky Wolf, Daolord, dan White Wolf mungkin benar-benar dua setan Serigala dari Tibet, dan jenis yang telah dirantai. Ini karena kalung anjing ini sangat tidak biasa. Mereka memiliki aura harta Dharma seorang kultifator. Mulut Sky Wolf, Daolord bergerak sedikit saat dia mengangguk. Serigala putih juga mengangguk penuh semangat. Pakailah. Feng Hao membuang tali pengikat anjingnya. Bagaimanapun, Sky Wolf, Daolord, dan White Wolf cukup kuat. Paling tidak, mereka bisa bersaing dengan penguasa surga purba. Dia telah memasukkan aura benih dunia ke kalung anjing ini. Bahkan jika kedua orang ini mengkhianatinya, dia tidak perlu khawatir mereka akan membebaskan diri. Meskipun budidaya Feng Hao tak tertandingi, dia tidak cukup naif untuk berpikir bahwa dia bisa menaklukkan Sky Wolf, Daolord, dan White Wolf begitu saja. Mereka berdua adalah ahli yang telah berkultifasi ke bidang ini. Untuk membuat mereka patuh, seseorang harus memiliki sesuatu yang menggerakkan mereka. Dengan kata lain, mereka memilih mengajukan karena keuntungan. Segala sesuatu yang lain karena rasa takut. Namun suatu hari, ketika mereka tumbuh dewasa dan memperoleh peluang besar. Inilah saatnya bagi mereka untuk memberontak. Namun, Feng Hao tidak pernah berpikir untuk mengambil Sky Wolf, Daolord, dan White Wolf di bawah komandonya. Dia benar-benar bermaksud menggunakannya untuk menjaga gunung salju naga giok. Sambil merengut dengan sedih, Sky Wolf Daolord mengalungkan kalung anjing itu di lehernya. White Wolf menundukkan kepalanya, membiarkan Sky Wolf memakainya. Sebenarnya, mereka tidak menolak terlalu keras. Mereka dapat dengan mudah melepaskan diri dari kalung anjing ini. Saat mereka merasa sombong, mereka menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka merasakannya dengan hati-hati. Ada yang salah dengan kalung anjing ini. Mereka tidak dapat membukanya sama sekali, dan mereka bahkan dapat menekan budidaya mereka. Jangan buang energimu. Lakukan yang terbaik, dan aku akan membatalkannya ketika saatnya tiba, senyuman muncul di wajah Feng Hao. Siapa yang berani membuat masalah di dojo? Saudaraku, lepaskan tangannya. Pada saat yang sama, murid-murid dojo serigala langit akhirnya tiba. Mereka semua adalah pemuda bertelanjang dada. Jelas sekali bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat. Mereka dipersenjatai dengan parang, senapan berburu, dan segala macam senjata mematikan. Mereka semua adalah pendatang baru di dojo. Mereka bertanya-tanya kemana mereka harus pergi untuk membuat nama mereka terkenal, menarik perhatian Skywolf Daulor, dan menjadi murid. Siapa sangka kesempatan itu akan datang? Di masa depan, ketika mereka berhasil dalam budidayanya, mereka dapat kembali dan menduduki sebagian wilayah di kota, menjadi tiran regional, dan menjalani kehidupan mewah. Ketika mereka melihat orang sombong ini berlari mendekat dan membuat keributan, wajah mereka berubah menjadi hijau karena ketakutan. 3394 Pada saat yang sama, pemuda dengan rokok basah di tangannya melihat bahwa antek-anteknya dari dunia sekuler sebenarnya menantang Feng Hao. Sebagian besar celananya langsung basah. Dia sekarang menyesal tidak memberitahu mereka beberapa hal. Misalnya, Serigala Putih adalah penjaga, dan kepala Serigala ditato dengan Master Dao Serigala Langit. Karena Dao Master dirantai, bukankah mereka akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian? Jika Feng Hao marah, Master Dao dan penjaga Serigala Putih akan kacau. Ketika Feng Hao melihat pemandangan ini, dia linglung. 7 atau 8 huligan biasa, berani menantangnya. Perasaan ini seperti sekelompok semut yang mengatakan ingin membuat roket dan terbang ke angkasa. Feng Hao tidak mau repot-repot membuang-buang napas pada mereka. Dengan jentikan ringan jarinya, 7 atau 8 gangster dengan senjata di tangan mereka terlempar beberapa kilometer jauhnya, seolah-olah mereka baru saja menghadapi badai berkekuatan lebih dari 10 skala Richter. Kemudian, masing-masing dari mereka berbaring di salju di gunung bersalju, wajah mereka pucat. Mereka berada dalam kondisi yang buruk sekarang. Apa yang sedang terjadi? Mereka bahkan tidak melihat pemuda itu bergerak. Seolah-olah dia baru saja menjentikan jarinya, dan kemudian mereka dikirim terbang seperti roket. Kalian, benar-benar sekelompok idiot. Tria muda dengan rokok di tangannya muncul di salju tempat para huligan berada. Namun, saat dia mengatakan itu, dia melihat rokok basah di tangannya dari sudut matanya. Itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda kedinginan, dan dia langsung gemetar ketakutan. Tidak mungkin dia bisa menyalakannya seumur hidup ini. Bisakah dia menggantinya dengan rokok lain? Kakak, siapa pria itu? Dia membalaskan dendam saudara-saudara kita. Para gangster sangat marah. Meskipun mereka masih memiliki rasa takut yang masih ada, meskipun mereka terlempar, mereka sepertinya tidak kehilangan satu lengan atau satu kakipun. Pihak lain seharusnya tidak terlalu kuat, bukan? Oleh karena itu, mereka memikirkan cara untuk membalasnya. Pembalasan. Pemuda itu memandangi rokok yang membeku di tangannya, dan tubuhnya gemetar. Jika dia tidak bisa menyalakannya, dia mungkin benar-benar kehilangan nyawanya. Memukul. Pemuda itu putus asa, dan dia menamparkan mereka satu per satu. Dia awalnya khawatir tentang kehidupan para anteknya, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka semua tidak bisa diandalkan. Para gangster itu langsung tercengang. Bos mereka telah memukul mereka. Orang yang kamu lihat tadi adalah orang nomor satu di Tiongkok. Orang yang dia bawa adalah Skywolf Daolord dan Guardian White Wolf. Pemuda itu berkata dengan bingung. Dojo Serigala Surgawi di Tibet menduduki peringkat 20 besar di seluruh Tiongkok. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Master Dao dan penjaga Sekte Dao telah diikat dengan tali anjing. Apa? Tujuh atau delapan gangster itu gemetar ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan saling berpelukan dan mulai meratap. Mereka melihat bahwa Feng Hao hanyalah seorang pemuda berusia 20-an, dan Serigala Putih besar itu telah diikat. Dia mengira mereka adalah hewan peliharaan yang dibawa oleh keturunan kaya dari dunia fana, tapi siapa yang tahu bahwa mereka sebenarnya adalah penguasa Dojo, Serigala Surgawi, dan Serigala Putih. Dia sangat takut sampai dia kencing di celana. Lakukan perbuatan baik dan kumpulkan kebajikan. Jika kamu melakukan sesuatu yang bahkan membuat marah para dewa, orang itu mungkin akan mengambil nyawamu. Pemuda itu sangat menyadari kekuatan dari pembangkit tenaga listrik semacam ini. Bukan tidak mungkin dia membunuh seseorang di udara dengan pikirannya. Tujuh atau delapan gangster itu sangat ketakutan hingga mereka menangis. Mereka berjanji akan membuka lembaran baru di masa depan dan melarikan diri. Pemuda itu kembali ke Dojo Serigala Langit dengan es rokok dan menabrak Feng Hao. Berdebar. Kaki pemuda itu berubah menjadi jeli, dan dia berlutut tak terkendali. Ketika dia menoleh untuk melihat rokok itu, bola matanya hampir keluar. Apa-apaan ini? Menyala sendiri. Apa yang telah terjadi? Menyala? Menyala. Pemuda itu menangis dengan sedihnya. Hal teraneh dalam sejarah telah terjadi padanya. Betapa beruntungnya itu. Feng Hao tersenyum tipis dan berkata, Kamu hampir tidak menarik perhatianku. Ketulusan bisa memindahkan gunung dan batu. Tersentuh olehmu. Faktanya, Feng Hao telah melakukan sesuatu pada rokok itu. Jika pemuda itu dipenuhi dengan energi positif, rokoknya akan menyalah sendiri apapun yang terjadi. Fakta bahwa pemuda itu telah melakukannya sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Tentu saja, alasan utamanya adalah Feng Hao menyadari bahwa pemuda itu memiliki bakat yang luar biasa. Jika dia bergabung dengan dojo gunung salju naga giok, dia tidak akan kalah dengan siapapun. Pemuda itu tertegun sejenak. Lalu, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Dia telah menarik perhatian kaisar angin. Bukankah itu berarti dia bisa bergabung dengan gunung salju naga giok? Di masa lalu, dia pernah memandang rendah dojo gunung salju naga giok. Dia merasa bahwa tempat yang bagus seharusnya menjadi milik pembangkit tenaga listrik dengan latar belakang yang kuat. Secara kebetulan, Master Daoi Serigala Langit adalah salah satunya. Namun, sekarang dia tahu bahwa Feng Hao adalah penguasa gunung salju naga giok. Itu jelas merupakan dojo nomor satu di dunia. Bisakah, bisakah aku menjadi murid kaisar? Saya bisa menjadi pelayan atau penjaga pintu. Pemuda itu begitu bersemangat hingga dia menjadi tidak koheren. Ekspresi Master Daoi Serigala Langit dan Serigala Putih menjadi gelap ketika mereka mendengar hal itu. Penjaga pintu. Apa-apaan ini, bukankah itu mencuri pekerjaan mereka? Kami adalah penjaga gerbang. Kamu, apakah kamu mencoba menentang surga? Sajikan kami teh di masa depan, kata Master Daoi Serigala Langit dengan suara yang dalam. Meskipun dia dan Serigala Putih mengenakan kalung anjing, mereka masih memiliki kekuatan. Akan sangat mudah bagi mereka untuk berurusan dengan murid-murid dojonya. Sejujurnya, dia benar-benar merasa bahwa pemuda bernama Yang Jian ini sangat berbakat di dojo. Kalau tidak, bagaimana dia, Raja Serigala dari klan Serigala Surgawi, bisa peduli dengan murid biasa di dojo dengan ribuan orang, apalagi mengetahui namanya. Yang Jian, Erlang Shen. Feng Hao sedikit terkejut. Kebanyakan orang tidak akan berani memberikan nama seperti itu, namun dia tidak menyangka pemuda ini akan berani. Feng Hao memikirkannya dan berkata, Jika kamu tertarik, kamu bisa menjadi murid penguasa surga purba. Berdebar, Yang Jian segera berlutut, itu adalah tokoh mitos yang hebat, pendiri tiga yang murni dalam Taoisme. Namanya Yang Jian. Dia mengira bahwa dengan kebangkitan rohki dan kemunculan pengadilan Surgawi, bukankah Tuan Sejati Erlang, yang memiliki nama yang sama dengannya, juga akan muncul. Namun, dia belum melihatnya sampai sekarang. Dia berpikir bahwa jika Yang Jian yang legendaris adalah murid makhluk sempurna Kuali Giok, maka dia akan menjadi murid penguasa surga purba di masa depan. Bukankah itu akan membuatnya lebih kuat dari Erlang Shen? Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Saya tertarik, saya sangat tertarik. Murid ini akan hidup dan mati sebagai hantu Kaisar Agung. Yang Jian sangat gembira hingga dia menangis. Master Sekte Serigala Surgawi dan Serigala Putih benar-benar tercengang. Bagaimana mantan murid mereka bisa melampaui kepala mereka dalam sekejap mata? Itu tidak adil. Pintu belakang ini terlalu licin. Sungguh pamer. Feng Hao tersenyum dan berkata, dalam legenda, Yang Jian adalah keberadaan abadi. Jangan kecewakan saya jika Anda menjadi murid penguasa surga purba. Astaga! Setelah mengatakan itu, Feng Hao maju selangkah dan menghilang. Master Sekte Serigala Surgawi dan Serigala Putih juga menghilang bersamanya. Hanya Yang Jian yang tersisa dengan ekspresi tercengang. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Yang Jian tercengang. 3.395 Di alam langit berbintang tertentu yang tidak diketahui, kabut abadi masih ada, dengan istana yang mengjulang tinggi di awan. Pengadilan Surgawi Menurut legenda, tempat tinggal Kaisar Langit juga merupakan istana kekaisaran alam Surgawi. Pada saat itu, di aula besar pengadilan Surgawi, Yuding yang sempurna mencari audiensi dengan Celestial Tyrk, penguasa dunia abadi. Sebagai Kaisar Langit yang kekuatannya melampaui tiga sekte murni, atau tiga sekte abadi utama, dia sedang tidak berminat untuk bertemu dengan Yang Sempurna. Tetapi karena Guru Sempurna Yuding datang untuk orang itu, dia hanya bisa berkata dengan ramah, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Dia melanggar hukum surga, tetapi saya tidak mengambil nyawanya. Saya hanya mencabut akar keabadiannya, dan menurunkannya menjadi manusia fana. Hidupnya masih ada, itulah rahmat terbesarku. Apakah menurut Anda kelalaian tugas Yang Jian menyebabkan jalan itu runtuh dan kematian makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di alam abadi? Yuding yang sempurna langsung tercengang. Semua kata-kata di perutnya telah diblokir oleh Kaisar Langit. Dia pernah berjaga di pengadilan Surgawi dan melayani dunia. Dia tak kenal takut dan tak kenal takut, Dewa Perang Nomor Satu di Pengadilan Surgawi. Panggil dia kembali ke dunia abadi. Kaisar Langit. Makhluk sempurna Yuding memohon, ada peluang besar di dunia fana, Pilsen, dan para ahli dari dunia lain telah turun. Tanpa Yang Jian, surga akan kehilangan kekuatan tempur yang besar. Kaisar Langit, mohon berpikir dua kali. Wajah Celestial Tirk tidak dapat terlihat dengan jelas karena terhalang oleh lapisan hukum. Dia merenung sejenak dan berkata, saya akan turun ke dunia fana dan menemuinya. Namun, Anda, Yuding yang sempurna, Subhuti, dan yang lainnya tidak boleh mengendur dalam memperbaiki jalan menuju alam abadi. Yuding yang sempurna merasa senang dan segera mengangguk, ya, Kaisar Langit. Yang Jian naik kereta berkecepatan tinggi ke gunung Salju Naga Giok. Sepanjang jalan, dia merasa senang sekaligus frustrasi. Secara logika, haruskah Feng Hao membawanya ke gunung Salju Naga Giok juga? Namun, agak membingungkan karena dia harus memikirkan cara untuk pergi sendiri. Namun, dia merasa beruntung bisa bergabung dengan gunung Salju Naga Giok dari Sirius Dojo. Paling tidak, tidak ada orang lain yang berhak melakukannya, bukan? Bang! Tiba-tiba, suara keras terdengar dari gerbong. Setelah terjadi guncangan hebat, kereta tiba-tiba berhenti. Sepertinya dia menabrak sesuatu. Yang Jian terlempar dari kursinya karena benturan tersebut dan menabrak kereta dengan keras. Mendesis. Apa yang telah terjadi? Yang Jian menyentuh kepalanya dan menemukan kepalanya berdarah. Dia sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Dia melihat orang lain di dalam gerbong. Hampir semua orang terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Bagaimanapun, Yang Jian telah berkultivasi di Dojo Serigala Surgawi, jadi kebugaran fisiknya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Setelah melompat keluar dari jendela yang pecah, Yang Jian melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Seekor anjing hitam besar seukuran bukit kecil sedang melawan iblis besar yang tampak seperti harimau atau macan tutul. Mereka bergegas keluar dari dalam hutan dan langsung menaiki kereta berkecepatan tinggi, yang menyebabkan kecelakaan. Kompensasi? Saya sangat meminta kompensasi dari Departemen terkait. Saya membeli asuransi seharga 2 juta, saya bernilai 2 juta. Apa-apaan ini? Aku tidak memeriksa almana ketika keluar dan menemui hal seperti itu. Jauh di dalam hutan, jalan rusak, dan mobil rusak. Apa yang telah terjadi? Banyak dari mereka yang terluka ringan mulai mengumpat dan mengumpat. Tidak ada yang senang menghadapi hal seperti itu ketika mereka keluar. Tapi, mereka tidak bisa pergi dan mencari masalah dengan kedua iblis besar itu, kan? Jika para iblis besar marah, mereka mungkin akan mati tenggelam. Mereka hanya bisa bersembunyi di pojok, gemetar dan mengeluh di saat yang bersamaan. Untung saja meski terdengar tepuk tangan, bagian depan kereta masih utuh, dan seluruh peralatan komunikasi masih utuh. Oleh karena itu, kondektur menghubungi pihak berwenang untuk meminta bantuan. Baru pada saat itulah semua orang merasa jauh lebih baik. Beberapa dari mereka bahkan merasa sedikit bersemangat membayangkan menjadi berita. Beberapa penumpang yang tidak terlalu terluka bahkan mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam pertarungan antara dua iblis besar. Yang jian memandang anjing hitam besar itu dan merasakan deja vu. Mengaum. Pada saat ini, pertarungan antara dua iblis besar telah mencapai klimaks. Setan besar macan tutul melompat dan menerekam anjing hitam besar itu. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya dan menerekam macan tutul, menggigit cakarnya. Meninggal dunia. Gigi anjing hitam besar itu sangat menakutkan. Ia langsung menggigit kaki depan macan tutul. Kegentingan. Melolong. Demikian pula, anjing hitam besar juga tidak lebih baik. Cakar setan besar macan-macan tutul lainnya dengan kejam mencengkeram punggung anjing hitam besar itu. Dagingnya langsung dibelah, dan darah menyembur keluar. Ah! Para penumpang begitu ketakutan dengan adegan berdarah tersebut hingga mereka mengompol dan berteriak, Mamamia! Namun, melihat anjing hitam besar itu terluka, yang jian merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Seolah-olah sesuatu yang ia cintai telah hancur. Dia tiba-tiba merasakan gatal di antara alisnya. Agak panas, tapi saat dia melihat hutan di sekitarnya, dia merasa lega. Itu mungkin disebabkan oleh beberapa gigitan nyamuk. Pada saat yang sama, angkatan bersenjata dan pasukan penyelamat pihak berwenang telah tiba. Karena ada dua iblis besar yang hadir, mereka tidak segera mendekati kereta untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Sebaliknya, mereka berputar-putar di udara dan melaporkan situasinya. Pihak berwenang bertindak sangat cepat. Mereka mengirimkan ahli dari organisasi mutan dan aliansi penggarap. Namun, kaki depan iblis besar macan tutul telah digigit oleh anjing hitam besar, dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Meskipun anjing hitam besar itu juga terluka parah, kondisinya jauh lebih baik daripada griddemon macan-macan tutul. Saat ini, pegunungan di sekitar kereta semuanya telah rata, dan tiga atau empat gerbong kereta telah hancur. Para penumpang begitu ketakutan sehingga mereka mengompol dan bergegas meninggalkan lokasi. Namun, hanya Yang Jian, si idiot, yang naik ke gerbong kereta dan menyaksikan pertempuran antara anjing hitam besar dan iblis macan tutul dengan penuh perhatian. Anjing surgawi yang melolong. Yang Jian merasa anjing hitam besar itu memberinya rasa keakraban. Namanya Yang Jian, dan bukankah Yang Jian memiliki anjing kesayangan bernama Howling Celestial Dog dalam mitos. Itu adalah kalimat yang tidak disengaja, namun membuat tubuh anjing hitam besar itu sedikit gemetar. Ia bahkan menoleh untuk melihat Yang Jian dengan heran. Bang! Namun, dalam keadaan linglung yang singkat itu, iblis besar macan tutul mengambil kesempatan itu dan menamparkan kepala anjing hitam besar itu dengan cakarnya. Mengaum gelombang. Darah menetes dari dahi anjing hitam besar itu saat ia menatap ke arah iblis besar, tubuhnya sedikit gemetar. Pada saat ini, anjing hitam besar tanpa sadar berdiri di depan Yang Jian untuk melindunginya. Kemudian, ia menatap lurus ke arah iblis besar macan tutul dan melancarkan serangan yang heboh. Gunung-gunung berguncang saat kedua iblis besar bersatu dan bertarung dengan liar. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, iblis besar macan tutul menjadi semakin lemah. Akhirnya, anjing hitam besar itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menggigit lehernya. Pertempuran telah berakhir. Namun, pandangan anjing hitam besar itu kemudian tertuju pada kereta, menatap lurus ke arah sekelompok orang yang sedang menonton pertunjukan bagus. Semua orang terdiam saat ini. Mereka menelan ludah mereka dan tersenyum datar. Astaga! Bang! Namun saat ini, angkatan bersenjata dari helikopter di udara langsung menghantam tubuh anjing hitam besar tersebut. Semua orang menutup telinga mereka karena ada suara mendengung di telinga mereka. 3396 Mengaum! Anjing hitam besar itu dibombardir di bagian lukanya. Jelas sekali, para prajurit di helikopter sudah menguncinya. Bagus! Pengeboman yang bagus! Apapun yang terjadi, negara akan selalu mendukung kita. Iya, inilah jiwa tentara Tiongkok. Penumpang yang tak terhitung jumlahnya merasa lega. Jika bukan karena kedua monster ini, mereka pasti sudah lama sampai di terminal. Sekarang, dia juga terluka. Anjing hitam besar itu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya dari pertarungan dengan monster macan tutul. Kini setelah lukanya terkena bom, kelopak matanya terkulai dan tampak seperti lampu yang kehabisan minyak. Tetapi untuk beberapa alasan, anjing hitam besar itu menoleh dengan susah payah dan melihat ke arah yang jian yang berdiri di atas gerbong. Mengaum gelombang. Ia mengeram pelan dengan sedikit rasa bersalah di matanya. Kemudian, ia menundukkan kepalanya tanpa daya. Yang jian merasa sedikit tidak nyaman dan panik saat melihat kemunculan anjing hitam besar itu. Rasanya seperti perasaan mainan kesayangan anak-anak direnggut oleh seorang pengganggu kecil. Tuan, monster macan tutul itu dibunuh oleh anjing hitam. Anjing hitam itu terluka parah, tetapi nilai energinya sangat tinggi. Jika ia bangun, ia tidak akan bisa ditundukkan. Di helikopter, para prajurit melaporkan situasi tersebut kepada atasan mereka. Hilangkan semua ancaman dan bawa mayatnya kembali ke markas. Setelah perintah dikeluarkan melalui komunikator, angkatan bersenjata helikopter hendak melakukan serangan tepat ketika mereka tiba-tiba membeku. Di punggung anjing hitam besar itu berdiri seorang pemuda dengan tangan terbuka, seolah melindungi anjing hitam besar itu. Bodoh! Para prajurit di helikopter segera mengumpat. Mereka pernah melihat orang idiot, tapi mereka belum pernah melihat perisai manusia. Tolong segera pergi dan bekerja sama dengan pekerjaan kami. Para prajurit terus memberi isyarat dan bahkan menggunakan pengeras suara, tetapi yang jian masih acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak diizinkan untuk menyakiti anjing hitam besar itu. Jika kamu tidak pergi, kami akan melepaskan tembakan. Tidak ada jalan lain. Para petinggi telah memberikan perintah untuk membersihkan, jadi tidak peduli siapa orangnya, selama mereka menghalangi pekerjaan mereka, mereka akan menjadi musuh. Banyak penumpang yang mengungsi di lereng bukit melihat yang jian tidak takut mati dan langsung berusaha membujuknya. Apa hubungan iblis besar ini denganmu? Adikku, izinkan aku memberitahumu, jika iblis besar ini benar-benar ada hubungannya denganmu, tidak hanya departemen terkait yang akan membayar biaya pengobatan kami, tetapi kamu juga harus membayar. Tapi tidak peduli apa yang orang-orang katakan, yang jian tetap acuh tak acuh. Dia tidak tahu kenapa dia melakukan ini. Namun, dia merasa tidak ada seorang pun yang bisa melukai anjing hitam besar itu kecuali mereka melangkahi tubuhnya. 3. 2. Para prajurit mulai menghitung mundur, tetapi yang jian menutup matanya saat ini. Tembak. Prajurit tersebut menerima suara atasannya melalui komunikator dan segera menekan tombol peluncuran. Pemimpinnya sangat tertarik dengan anjing hitam besar ini. Itu lebih mirip anjing hitam normal yang telah bermutasi. Jika dia menangkapnya dan membawanya kembali untuk penelitian, mungkin akan sangat berguna untuk genetika biologis. Siu. Senjata di helikopter langsung ditembakkan, memberikan pukulan terakhir yang tepat pada anjing hitam besar itu. Kaisar Angin, sayang sekali aku tidak bisa sampai ke Gunung Saljunaga Giyok dan menjadi murid penguasa surga purba. Yang jian tersenyum pahit, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa sangat aman di punggung anjing hitam besar itu. Bahkan tekanan besar yang ditimbulkan oleh ledakan itu tidak membuatnya merasa takut. Orang ini. Prajurit itu mengertakkan gigi, tapi, sebagai seorang prajurit, adalah tugasnya untuk mematuhi perintah militer tanpa syarat. Sekalipun suatu hari, kerabatnya melanggar hukum dan hukum negara harus menengahi mereka, dia hanya bisa melakukannya dengan berlinang air mata. Sama seperti sekarang, dia tidak ingin yang jian mati, tetapi dia harus menjalankan tugasnya sebagai tentara. Ledakan Ledakan itu secara akurat mengenai anjing hitam besar itu, dan energi yang ditampilkan pada perangkat elektronik telah menghilang. Prajurit itu segera melaporkan, targetnya telah dihilangkan. Namun, saat dia selesai berbicara, terdengar suara bip keras dari perangkat elektronik. Energinya tidak masuk akal. Dia segera mendongat dan melihat bahwa anjing hitam besar dan pemuda yang telah dibombardir oleh bom tersebut semuanya diselimuti oleh lapisan cahaya redup. Di saat yang sama, sosok seorang pemuda muncul di layar cahaya. Dia tampan dan memiliki temperamen yang luar biasa. Itu adalah Feng Hao. Ketika Feng Hao membawa Skywolf Daolord dan Serigala Putih Besar ke Dojo jadi Dragon Snow Mountain, dia telah meninggalkan jejak Divine Sense pada Yang Jian yang dapat mengancam nyawa Yang Jian. Jika itu adalah orang normal, dia mungkin tidak peduli, tapi Feng Hao sangat tertarik pada Yang Jian. Selain bakat, ada energi tersegel di tubuh Yang Jian. Energi ini sangat familiar bagi Feng Hao. Itu adalah aura milik pengadilan surgawi. Orang-orang seperti penguasa surga purba, kelompok panjang, dan bau bailing semuanya memiliki aura ini. Namun, Feng Hao tahu betul bahwa tingkat budidaya Yang Jian saat ini tidak dapat mendukung pelepasan energi ini. Dia akan mati karenanya. Itu sebabnya Feng Hao bergegas mendekat. Tujuannya adalah menyelamatkan Yang Jian dan Anjing Serigala Besar di bawahnya. Melihat adegan ini, Feng Hao samar-samar menebak sesuatu. Apa? Feng Hao menggunakan satu jari untuk memblokir bom dan membentuk layar cahaya, melindungi Yang Jian dan Anjing Hitam Besar itu. Adegan ini membuat semua orang yang menyaksikannya sangat terkejut. Untungnya, semua orang telah melihat segala macam situasi aneh sekarang setelah rohki dunia mulai pulih. Segera, mereka menjadi tenang. Namun, mereka tetap kaget. Kekuatan manusia dapat sepenuhnya menahan senjata api, dan mereka hanya membutuhkan satu jari. Yang Jian tidak lagi merasakan sakit di antara alisnya, tetapi ketika dia membuka matanya, dia melihat Feng Hao memblokir serangan untuknya dan Anjing Hitam Besar itu. Siapa kamu? Di helikopter bersenjata, mata beberapa tentara hampir keluar. Eksistensi macam apa ini? Bagaimana dia bisa memblokir bom khusus dengan satu jari? Bahkan jika seorang kultifator top datang, dia mungkin tidak mampu menahan kerusakan. Pergi, tempat ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Feng Hao lembut. His, dia benar-benar sombong. Dia sebenarnya meminta pasukan untuk pergi. Dia pikir dia ini siapa? Bukankah ini sebuah lelucon? Mereka yang menonton pertunjukan dari jauh merasa itu konyol. Siapakah orang yang berlatar belakang pemerintahan Tiongkok itu? Apakah dia berhak meminta pasukan mundur? Namun, saat ini, tentara tersebut menerima perintah dari komunikator, saya sudah mengetahui situasi Anda. Segera mundur, dan pada saat yang sama, suruh orang-orang di sekitar untuk merekam video tersebut untuk menghapus video tersebut. Bos, siapa dia? Prajurit itu bertanya. Orang di balik pemerintahan Tiongkok. Jangan bertanya terlalu banyak, itu tidak baik untukmu. Kaka. Suara dari komunikator berhenti tiba-tiba. Kemudian, tiga atau empat helikopter bersenjata semuanya mundur. Apa? Mereka benar-benar mundur. Banyak orang yang terkejut sampai mati. 3.397. Saat itu, banyak orang yang buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto serta video untuk diposting di momen WeChat miliknya. Namun, mereka segera menyadari bahwa ponsel mereka tidak memiliki sinyal sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Kami masih bisa menelepon dan online sekarang. Banyak orang menganggapnya aneh. Namun, pada saat itu, banyak pria berkacamata hitam muncul. Mereka memegang senjata dan tanda pengenal Biro Keamanan serta meminta agar mereka menyerahkan telepon genggam mereka. Segera, semua rekaman dan video di tempat ini dihapus, dan Feng Hao langsung membawa yang jian dan anjing hitam besar itu menjauh dari tempat ini. Berita berikutnya juga tidak menyebut anjing hitam besar itu. Hanya disebutkan bahwa setan macan kumbang yang sedang kepanasan secara tidak sengaja menabrak kereta. Berita itu tidak menyebar terlalu jauh. Penumpang yang merekam video tersebut di awal, momen wecat miliknya telah dihapus oleh otoritas terkait. Situasi seperti ini jarang terjadi setelah kebangkitan Roki, dan otoritas terkait tidak akan memperlakukannya dengan serius. Tapi, justru karena masalah ini melibatkan Feng Hao maka para pejabat harus menanganinya dengan baik. Informasi mengenai yang jian dan anjing hitam besar juga dirahasiakan saat ini. Di dojo gunung Saljunaga Giok, Feng Hao membawa yang jian dan anjing hitam besar ke sana. Master Dao Serigala Langit dan Serigala Putih sudah berjaga dan menjaga gerbang gunung. Mengenakan kalung anjing, Master Serigala Langit Dao melompat ketika dia melihat yang jian dibawa ke gerbang gunung oleh Feng Hao. Orang yang secara pribadi ingin diselamatkan oleh Feng Hao sebenarnya adalah murid dojo-nya. Bahkan dia dan Serigala Putih tidak diperlakukan dengan baik, bukan. Master Skywolf Dao merasakan sakit gigi. Sudut mulutnya bergerak-gerak saat dia melihat yang jian dan anjing hitam besar itu memasuki dojo gunung Saljunaga Giok. Di salah satu puncak utama dojo, penguasa surga purba sedang mengajari muridnya Sang Zizai Dao. Ketika dia melihat Feng Hao datang bersama seorang pria dan seekor anjing, dia segera berhenti mengajar dan berjalan menuju Feng Hao. Kamu kembali. Penguasa surga purba tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia memandang yang jian dan anjing hitam besar itu dengan perasaan yang tidak dapat dijelaskan dan bertanya dengan bingung. Dia adalah yang jian dan seekor anjing hitam besar yang terluka. Apakah Anda kenal dengan penguasa surga purba? Feng Hao terkekeh. Dia merasa yang jian ini mungkin benar-benar yang jian dari pengadilan surgawi, dan anjing hitam besar itu adalah anjing surgawi yang melolong. Oleh karena itu, setelah kembali ke dojo, dia segera membawa yang jian dan anjing hitam besar itu ke penguasa surga purba untuk mengonfirmasi. Yang jian. Penguasa surga purba tercengang. Yang jian adalah murid dari Imortal Yu Ding dan Dewa Perang Nomor Satu di bawah Kaisar Langit. Dia juga dipanggil Yang Erlang. Dia memandang yang jian dengan hati-hati, lalu menyentuh ruang di antara alis yang jian. Yang jian sedikit bingung. Mungkinkah dia adalah Yang jian yang legendaris? Anjing hitam besar di sampingnya adalah Howling Celestial Dog. Sekarang dia memikirkannya, dia merasa benar-benar merasakan dejavu setelah bertemu dengan anjing hitam besar itu. Hal ini terutama terjadi ketika anjing hitam besar itu terluka. Setiap kali dia merasa marah, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari selah alisnya. Saat Yang jian sedang berpikir, penguasa surga purba khawatir. Iya dan tidak, saya tidak terlalu yakin. Saya ingat Yang jian dibuang ke dunia fana karena dia menyebabkan jalan menuju dunia abadi runtuh. Secara logika, dia juga seharusnya memiliki tubuh abadi. Penguasa surga purba tidak yakin. Bahkan jika dewa perang dari dunia abadi dibuang ke dunia fana, dia masih memiliki tubuh dewa perang, hanya saja dia tidak memiliki kekuatan magis. Namun, meskipun Yang jian di depannya memiliki aura dunia abadi, dia sebenarnya hanyalah tubuh fana. Sekilas, dia tidak terlihat seperti dewa perang yang dibuang ke dunia fana. Dia lebih seperti makhluk abadi kecil yang telah melakukan kesalahan di dunia abadi dan langsung jatuh ke samsara. Sedangkan untuk anjing hitam besar, sama sekali tidak memiliki ciri-ciri anjing langit yang melolong. Itu hanyalah seekor anjing hitam besar yang bermutasi. Penguasa surga purba ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia merasa hal itu akan membuat Feng Hao kehilangan muka. Bagaimanapun, Feng Hao mengira dia adalah Yang jian dan anjing surgawi yang melolong. Karena kamu juga tidak tahu, maka dia dan anjing hitam ini akan memujamu. Bagaimana menurutmu? Feng Hao memandang penguasa surga purba. Wajah penguasa langit purba berubah menjadi hijau. Zhang Zizai sangat berbakat. Dia hanyalah penerus terbaik daunnya. Sekarang, ada seorang pria dan seekor anjing. Ini tidak cocok untuk daunnya. Tidak. Feng Hao mengerutkan kening. Penguasa surga purba tertawa. Tentu saja. Saat itulah Feng Hao menganggup puas. Dia menoleh ke Yang jian dan berkata, Mulai sekarang, kamu adalah murid dojo gunung Salju Naga Giok. Gurumu adalah penguasa surga purba. Sedangkan untuk anjing hitam besar ini, aku akan menyelamatkannya. Setelah mengatakan ini, Feng Hao membawa anjing hitam besar itu dengan satu tangan dan meninggalkan puncak gunung penguasa langit purba. Dikuil di puncak utama, Feng Hao melemparkan anjing hitam besar itu ke tanah dan menggunakan mantra permajaan untuk merangsang kekuatan hidup anjing hitam besar itu. Lampu hijau menyelimuti anjing hitam besar itu dan ia mengerang dengan nyaman. Kekuatan hidup anjing hitam besar itu sangat kuat. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setengah jam kemudian, anjing hitam besar itu bisa berdiri dan sebagian besar lukanya sudah sembuh. Guk-guk. Anjing hitam besar itu menggonggong beberapa kali ke arah Feng Hao. Dalam bentuknya yang kecil, ia hanya sedikit lebih besar dari Tibetan Mastiff dan terlihat sedikit lucu. Dari mana asal anjing ini? Mengapa ia menggonggong di sini? Bola kecil itu telah memasuki kuil dan menatap dingin ke arah anjing hitam besar itu. Melolong. Ketika anjing hitam besar itu melihat bola kecil, ia menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya. Jelas sekali, ia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Kemarilah. Namun, dengan sepatah katapun dari bola seukuran anak kucing itu, anjing hitam besar itu mengibaskan ekornya dan berjalan mendekat. Bola kecil duduk di punggung anjing hitam besar itu dan berkata, ikuti aku di masa depan. Pakan, pakan. Anjing hitam besar itu menggonggong dua kali. Kamu tidak bersedia. Bola kecil tidak senang dan berkata, jika bukan karena kamu bukan hewan biasa, apakah aku akan menyukaimu? Ini adalah keberuntunganmu. Saya akan memberi Anda kesempatan lagi untuk mempertimbangkannya. Pakan, pakan. Anjing hitam besar itu menggelengkan kepalanya, matanya penuh tekat. Kamu punya master. Bola kecil menunjuk ke arah Feng Hao dan bertanya, itu dia. Anjing hitam besar itu memandang Feng Hao dan matanya berbinar. Namun, ia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, ia menghadap posisi penguasa langit purba dan mulai menggonggong. Melihat ini, Feng Hao merasa geli. Tampaknya anjing hitam besar itu tidak diragukan lagi adalah anjing surgawi yang melolong. Ia bahkan tidak mengenali bola kecil dan hanya menyukai bocah nakal itu, Yang Jian. Jelas sekali bahwa itu adalah anjing surgawi yang melolong yang hanya akan mengenali satu tuan dalam hidupnya. Orang tua itu, orang tua penguasa langit purba. Bola kecil bertanya, memang tidak buruk memiliki anjing hitam besar ini sebagai tunggangannya di bumi. Namun, sangat canggung karena anjing hitam besar itu tidak mengenalinya sebagai tuannya. Feng Hao berkata, lupakan saja. Jika aku tidak salah, dia seharusnya menjadi anjing surgawi yang melolong nomor satu. Pakan. Mata anjing hitam besar itu berbinar dan dia terus menganggup ke arah Feng Hao. Feng Hao tersenyum dan berkata, kamu terlalu lemah. Kamu bahkan tidak bisa berbicara bahasa manusia. Pergilah dan berkultivasi. Dojo Kaisar ini tidak membiarkan orang lemah. Anjing hitam besar itu menganggup berulang kali. Kemudian, ia mengibaskan ekornya dan bergegas keluar kuil untuk mencari yang jian. Sepertinya kamu sedang bersiap untuk melakukan sesuatu yang besar. 3.398 Feng Hao bingung dengan pertanyaan Xiao Kiyu. Menyebabkan masalah. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Dia mungkin hanya membiarkan alam mengambil jalannya. Dia juga merasakan kedekatan dengan Huaxia di bumi. Sebagai seseorang yang pernah berdiri di puncak dunia, hanya ada sedikit hal yang bisa menggodanya. Dia hanya ingin memastikan bahwa tanah yang dia rasa sangat dekat dengannya akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri bahkan dari ras dewa dan daemon besar. Kekuatan seseorang pada akhirnya terbatas, dan dia tidak bisa memikul beban ini sendirian. Dia tidak punya tenaga. Jadi, ide Feng Hao sederhana. Dengan Dojo Gunung Saljunaga Giyok sebagai fondasinya, pembangkit tenaga listrik di dunia ini akan memanfaatkan peluang mereka sendiri di era kebangkitan ki-spiritual dan menghadapi krisis yang akan datang. Dia akan bertanggung jawab untuk berurusan dengan Divine Rache Masters dan sejenisnya. Sebagai tanggapan, Feng Hao terkekeh. Tempat kita bukan di sini. Jika kita ingin menimbulkan masalah, ini bukan giliran kita. Karena kita ditakdirkan dengan Huaxia, mari lakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Feng Hao memikirkan peluang di Heart of the Realm. Dia menyadari bahwa sejak fondasinya menyatu dengan benih dunia, ketertarikannya pada Heart of the Realm sepertinya telah berkurang. Ia merasa itu cukup untuk memupuk benih dunia di dalam tubuhnya. Xiao Kiyu sepertinya mengerti. Itu bagus. Apa yang baik? Saat ini, suara Prometheus terdengar. Dia berjalan ke ola dan menatap Feng Hao dan Xiao Kiyu dengan mata birunya. Xiao Kiyu tertegun sejenak karena dia tidak tahu apa yang baik. Dia baru saja mengucapkan dua kata itu. Tanpa berpikir. Menyelamatkan dunia? Bagaimana menurutmu? Feng Hao terkekeh. Prometheus tidak menganggapnya aneh. Dari apa yang dia lihat, Feng Hao benar-benar tampak seperti sedang menyelamatkan orang-orang di alam bawah ini. Dia tidak begitu mengerti. Tidak. Prometheus berkata, mengapa menyelamatkan dunia jika tidak ada keuntungannya? Mengapa tidak menyelamatkan saya terlebih dahulu? Feng Hao memandang Prometheus tanpa berkata-kata. Apa yang perlu kamu selamatkan? Mata Prometheus berbinar, selamatkan orang tuaku. Apakah kamu khawatir Lord Asura akan menyerang orang tuamu? Feng Hao mengetahui situasi orang tua Prometheus. Ketika penguasa Asura turun ke alam rendah, dia membawa orang tua Prometheus bersamanya. Namun, kapal perang luar angkasa tidak bergerak, dan penguasa Asura juga tidak turun. Artinya orang tua Prometheus tidak dalam bahaya. Aku tidak khawatir, tapi semakin lama aku tinggal di bumi, Prometheus akan semakin marah. Prometheus berkata, dan Anda meminta saya untuk mengikuti Anda, jadi, bagaimana saya bisa pergi? Setelah mengatakan itu, Prometheus mengedipkan mata pada Feng Hao. Kaisar Angin. Saat ini, Yan Ki tiba di Aula Utama. Setelah memasuki Aula Utama dan melihat mata Prometheus, dia merasa sedikit linglung. Bocah, jangan lihat sekeliling. Kamu akan terbunuh. Little Ball mengingatkannya dengan sangat baik. Ya, ya, Yan Seven menganggup berulang kali. Kata-kata ini sangat masuk akal. Bagaimana dia bisa dengan santai melirik wanita Kaisar Angin? Bola matanya mungkin akan hilang dalam sekejap mata. Apa masalahnya? Feng Hao memandang Yan Ki. Baru sekarang Yan Ki ingat mengapa dia mencari Feng Hao. Dengan membalikan tangannya, sebuah amplop sederhana dan mewah muncul di tangannya. Kata, Asura, tertulis di atasnya. Setelah menyerahkan amplop itu kepada Feng Hao, Yan Ki berkata, ini adalah dojo yang baru didirikan di Huaxia bernama Asura Dojo. Murid yang menyampaikan surat tersebut mengatakan bahwa mereka telah mengundang banyak Master Dojo dan mengadakan pertemuan puncak untuk semua Master Dojo. Saat ini, semua media besar memberitakan hal ini. Setelah mengatakan ini, Yan Ki tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Prometheus dengan aneh. Ini karena dia ingat bahwa sebelum dia mengenali Feng Hao, Prometheus menyebut dirinya Asura Dojo. Saat itu, dia belum pernah mendengar tentang Asura Dojo. Namun kini, dia tidak menyangka Asura Dojo akan benar-benar muncul. Jadi, dia bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan Prometheus. Prometheus mengerutkan kening, benarkah Asura Dojo itu ada? Mungkinkah? Feng Hao juga merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Hingga Dojo Asura tiba-tiba muncul entah dari mana, dan secara kebetulan, penguasa Asura dari suku Dewa Asura berada di luar angkasa. Sangat mudah untuk mengasosiasikan hal ini dengan dia. Prometheus tanpa sadar memandang Feng Hao. Mata mereka bertemu, dan tidak perlu ada kata-kata. Kemudian, Feng Hao membuka amplop itu. Alisnya tanpa sadar berkerut karena tidak ada apapun di dalamnya. Feng Hao memindai amplop itu dengan akal sehatnya. Tidak ada perubahan atau pergerakan. Apa maksud dari Asura Dojo ini? Mata Feng Hao langsung menjadi dingin. Dia merasa seperti sedang dipermainkan. Yan Qi juga menemukan bahwa tidak ada apapun di dalam amplop itu. Keringat dingin langsung muncul di keningnya. Siapakah penguasa Asura Dojo? Feng Hao bertanya dengan lembut. Di saat yang sama, senyuman dingin muncul di wajahnya. Seseorang sebenarnya berani mempermainkannya di saat seperti ini. Jelas terlihat bahwa pihak lain sangat percaya diri. Karena itu masalahnya, maka dia akan membiarkan pihak lain melihat betapa sengsarannya dia ketika dia tidak bahagia. Yan Qi buru-buru mengeluarkan tabletnya dan dengan cepat masuk ke situs web bergaya gelap. Asura Dojo tidak terdaftar di sini. Tunggu, aku mengerti, aku mengerti. Yan Qi masuk ke situs web. Dia tidak menemukan informasi apapun tentang Asura Dojo di antara Dojo terbaik di Tiongkok. Namun, setelah browsing beberapa saat, halaman tersebut tiba-tiba disegarkan. Asura Dojo tiba-tiba muncul, dan menduduki peringkat kelima. Yan Qi melihat waktu itu. Saat itu tepat pukul 5 sore. Ini adalah waktu ketika situs web memperbarui peringkatnya. Dengan kata lain, Asura Dojo ini baru saja dibuat, dan langsung membunuh Lord of Asura Dojo sebelumnya yang menduduki peringkat kelima. Kemudian Asura Dojo segera mengunggah informasi tersebut ke website dan disetujui. Kaisar Angin, lihatlah. Yan Qi menyerahkan tablet itu kepada Feng Hao. Feng Hao melihat situs webnya. Itu tidak terlihat seperti situs resmi. Dia kemudian mengklik informasi Asura Dojo. Namun, dia diberitahu bahwa level pengguna tidak mencukupi, jadi dia tidak memiliki akses. Silakan tingkatkan ke anggota tertinggi. Feng Hao melihatnya. Dia perlu membayar 5 juta dolar AS untuk menjadi anggota tertinggi jaringan gelap. Itu adalah harga yang menakutkan. Namun, bagi penguasa Asura Dojo, 5 juta dolar AS bukanlah apa-apa. Darknet juga menyatakan bahwa biaya keanggotaan tidak akan digunakan untuk penggunaan pribadi. Tujuannya adalah untuk menciptakan peringkat terbaik di dunia. Untuk melayani seluruh dunia. 5 juta dolar AS. Sudut mulut Lin Yu melengkung. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menghubungkannya ke tablet. Kemudian, dia mencari alamat IP dari Darknet dan memulai jalur crackingnya. Feng Hao adalah seorang peretas super yang dikejar oleh banyak negara begitu dia tiba di bumi. Dalam hal ini, dia punya harga diri. Sebuah website yang hanya memberinya akses ke beberapa dokumen bagaikan gerimis baginya. Kemudian, dia melihat data di latar belakang dan menemukan bahwa informasi dan postingan semuanya disimpan di tempat lain. Hanya dengan hak untuk mengakses informasi, dia dapat mengklik link tersebut dan melakukan lompatan. Namun, dia tidak dapat melihat informasi dan tautan apapun dari latar belakang situs web tersebut. Hanya dengan status anggota tertinggi dia dapat melihat tautannya. 3.399 Tidak lama kemudian, Feng Hao dengan mudah meretas Darknet dan memperoleh informasi tentang Sura Retreat. Retreat Sura, perwakilan dari fraksi kehidupan baru. Didirikan tiga hari yang lalu, mereka menduduki tempat ziarah di Gunung Tai, mengambil Retreat Kaiser Giok peringkat kelima di bawah panji mereka, dan mengubah nama mereka menjadi Retreat Sura. Master Sekte Pujie Setelah membaca informasinya, Feng Hao memiliki gambaran umum tentang Retreat Sura. Master Sekte Pujie sepertinya muncul dari batu. Tidak ada informasi tentang dia di Darknet. Feng Hao menggelengkan kepalanya karena kecewa. Biar ku lihat. Kata Prometheus. Dia mengambil tablet itu dari Feng Hao dan mulai menganalisisnya kata demi kata. Pujie. Prometheus. Pujie. Pujie. Kilatan dingin muncul di mata hijau Prometheus. Dia berkata dengan suara rendah, itu dia. Feng Hao mengangkat alisnya. Bibirnya membentuk senyuman. Sepertinya itu adalah Lord Asura tanpa keraguan. Surat kosongnya mungkin merupakan provokasi bagi saya, bukan? He he. Menarik. Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Tapi tiba-tiba dia merasa itu sedikit menarik. Di masa lalu, Feng Hao tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan seseorang yang lebih kuat dari Prometheus. Tapi sekarang, dia bisa melawan sepuluh dari mereka sendirian. Apakah murid-murid dari Retreat Sura sudah pergi? Feng Hao bertanya. Mereka pergi tepat setelah mengantarkan surat itu. Yan Qi merasa Feng Hao dan Prometheus sepertinya tahu siapa penguasa Retreat Shuro. Hal ini terutama terjadi pada Feng Hao, yang dengan mudah memecahkan bagian belakang web gelap hanya dengan menjentikkan jarinya. Dia bahkan lebih terkesan. Kamu bisa pergi sekarang. Setelah memecat Yan Qi, Feng Hao membuka Tutiao di ponselnya dan melihat bahwa surat Retreat adalah salah satu berita utama yang hangat. Isinya adalah Master Retreat Gunung Tai Asura telah mengundang banyak master untuk menghadiri pertemuan puncak. Berita itu juga mengatakan bahwa Guru Retreat Gunung Saljunaga Giok, Feng Hao, juga akan menghadiri pertemuan puncak tersebut. Ada lebih dari 600 ribu komentar di bawah berita tersebut. Feng Hao meliriknya dan tersenyum pahit. Hampir semua komentar tersebut berkaitan dengan dirinya. Bahkan banyak dari penggemarnya yang mengatakan bahwa surat Retreat Murni memanfaatkan sorotan. Ini karena ruang pelatihan yang dia undang hanyalah ruang pelatihan kecil yang tidak terlalu terkenal. Mengundang Feng Hao Murni untuk menjadi berita utama. Feng Hao, karena dia sudah turun, kenapa aku tidak melakukan perjalanan ke langit berbintang dan menyelamatkan orang tuaku? Prometheus sangat tergoda. Dia merasa ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Feng Hao segera menyangkalnya dan berkata, jika dia berani turun dan bahkan secara terbuka memberikan tantangan kepadaku, tidak mungkin dia tidak memiliki rencana cadangan. Bahkan jika kamu pergi, kamu mungkin tidak akan dapat menemukan milikmu. Orang tua, saya pikir orang tua Anda mungkin telah dibawa ke bumi. Mata Prometheus meredup dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Jika dia berani melukai sehelai rambut pun orang tuaku, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Feng Hao mengerutkan kening, dia tidak suka kalau wanita mengancam akan membunuhnya, jadi dia berkata, saya akan menjaganya. Mata indah Prometheus segera bersemi dengan kemegahan. Dia bahagia seperti seorang gadis kecil dan memberi Feng Hao hadiah. Itu adalah aroma manis min. Itu adalah upaya seorang gadis muda untuk berdiri tegak. Itu adalah suara jangkrik di tengah musim panas. Itu adalah ciuman yang sedikit canggung. Feng Hao tercengang. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menyingkirkannya seumur hidup ini. Ayo pergi, aku akan berjalan-jalan lagi dengan Gusukin. Prometheus meninggalkan Ola dengan wajah merah. Kasanova. Kiyu-kiyu kecil menatap Feng Hao dengan tatapan kosong. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Feng Hao mengabaikan tatapan ambigu little kiyu-kiyu dan bergumam pada dirinya sendiri. Hem. Aku harus melihat kapan pujia itu akan mengadakan pertemuan puncak. Karena dia ingin menjadi terkenal, kaisar ini akan memenuhi keinginannya. Setelah meninggalkan Ola, Feng Hao mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Kemudian dia menemukan waktu. Sebenarnya itu besok. Feng Hao mau tidak mau tercengang. Orang ini benar-benar tidak sabar. Feng Hao kemudian mengumpulkan Goku dan Raja Iblis Banteng, berniat membawa mereka ke puncak bersama. Dia tidak punya niat lain selain membuat Prometheus tetap tinggal dan menyelamatkan orang tuanya. Karena dia sudah setuju, dia hanya bisa pergi. Bagaimana kalau kita pergi ke Gunung Tai bersama besok? Feng Hao memandang Goku dan Raja Iblis Banteng. Old Bull sedang menunggu untuk merekam video pendek. Aku sudah beberapa hari tidak merekamnya. Jika aku tidak segera melakukannya, semua penggemarku akan membatalkan langgananku. Raja Iblis Banteng sangat tidak bersedia. Saat ini, dia hanya ingin kembali ke Istana Naga Empat Lautan. Di mana dia bisa menemukan Putri Duyung untuk menjadi modelnya dan memamerkan tarian terpanas dan seksi. Sebagian besar penggemarnya adalah Anjing Lajang. Banyak dari mereka yang kerap meninggalkan komentar yang mengatakan bahwa mereka kehabisan uang untuk membeli tisu. Aku tidak keberatan, tapi kamu harus membawa Kin'er, kata Goku. Dia ingin membawa Gusukin kemanapun dia pergi. Surah Dojo mengundang kita ke puncak, tapi itu hanya selembar kertas kosong. Mereka sudah menamparkan wajah kita, dan kamu masih belum mengatakan apa-apa. Feng Hao berkata dengan lembut, Jika menurutmu kami bukan dari Dojo, kamu tidak harus pergi. Goku segera menggigil dan mengangguk. Pergi, kita harus pergi. Raja Iblis Banteng khawatir dia akan menjadi kerbau. Dia menyeringai. Tentu saja, kita harus pergi. Banteng tua akan menyerang dengan ceroboh dan membunuh bajingan itu. Feng Hao mengangguk. Bukan karena dia tidak bisa pergi sendiri, tapi mungkin akan sedikit merepotkan. Membawa Goku dan Raja Iblis Banteng mungkin bisa membantu menyelamatkan orang. Terlebih lagi, itu adalah Dojo Kaisar Langit di Gunung Tai. Sudah ada banyak orang berkuasa di sana. Akan menyebalkan jika semutnya terlalu banyak, jadi dia meminta Goku dan Raja Iblis Banteng untuk membersihkan semut tersebut. Keesokan paginya, Feng Hao membawa Goku dan Raja Iblis Banteng ke tempat siarah di Gunung Tai. Goku dan Dou Yun hanya membutuhkan waktu sekitar satu jam bagi mereka bertiga untuk tiba di tempat siarah di Gunung Tai. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Feng Hao, Goku, dan Raja Iblis Banteng adalah Gunung Salju Naga Giok tidak dapat dibandingkan dengan keaktifan di sini. Bisa dikatakan itu adalah lautan manusia. Terlebih lagi, sepertinya banyak media yang bergegas datang hari ini. Berita utama sangat kuat, setidaknya setengah dari orang-orang ini ada di sini untuk menghadiri pertemuan puncak. Feng Hao mengerti dengan baik. Pada saat yang sama, Feng Hao harus mengakui bahwa Kaisar Langit Dojo telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Ada spanduk dan banyak papan tanda selamat datang. Dapat dikatakan bahwa mereka mengikuti perkembangan zaman. Raja Iblis Banteng sedikit tidak senang saat melihat lautan manusia di Gunung Tai dan Gunung Salju Naga Giok. Feng Hao, Goku, dan Raja Iblis Banteng berjalan langsung ke area resepsi VIP. Feng Hao tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengeluarkan surat tanpa kata itu. Pemuda yang bertanggung jawab atas resepsi itu tertegun sejenak, lalu tubuhnya sedikit gemetar. Dia dengan hormat membiarkan Feng Hao dan yang lainnya masuk. Setelah itu, beberapa media juga memasuki Dojo Kaisar Langit. Pada saat yang sama, surat Dojo berada di dalam kamar, bercinta dengan seorang gadis telanjang berkaki panjang. Erangan dan erangan terdengar di dalam ruangan, lalu keheningan pun terjadi. Seorang pemuda tampan mengangkat tirai tempat tidur, mengganti pakaiannya dan pergi, sementara gadis di tempat tidur telah menjadi sekantong tulang. Yang ke-80, hanya Prometheus yang tersisa. Dojo Kaisar Langit awalnya adalah Dojo dari beberapa tokoh perkasa yang mendapat pencerahan di puncak Kaisar Langit Gunung Tai. Ia memiliki visi untuk menaklukkan dunia. Siapa yang tahu, tidak lama setelah sosok perkasa itu merekrut murid, seorang ahli muda muncul entah dari mana dan menekan mereka. Dojo Kaisar Langit diubah namanya menjadi Suradojo. Pemuda itu bernama Pujie. Dia adalah seorang pria tampan yang menyebut dirinya penguasa Shuro. Ketika pemuda itu muncul di Suradojo, seorang murid mendatanginya dengan suara gemetar. Tuan, pertemuan puncak akan dimulai hari ini. Aku tidak tahu. Bang. Prometheus menoleh, dan segera, murid berjas itu sepertinya mengalami pukulan berat. Tubuhnya terbang mundur dan dengan keras menabrak pilar batu aola utama. Murid itu berkeringat dingin dan gemetar seperti saringan. Dia hampir kencing. Lain kali, jangan ajukan pertanyaan bodoh seperti itu padaku. Prometheus berkata dengan acuh tak acuh. Murid itu memegangi dadanya dan bergegas keluar dari kuil. Hatinya hampir tidak sanggup menerima kerusakan seperti ini. Di aola ini yang terlihat seperti kuil epik dalam film Fantasi Barat, tubuh penjaga yang memegang tombak di bawah armor mereka sudah basah oleh keringat dingin. Benar-benar master yang temperamental. Pada saat yang sama, penguasa Dojo tanpa nama yang diundang juga memasuki Dojo di bawah bimbingan para murid Suradojo. Ekspresi Fenghao, Raja Iblis Banteng, dan Sun Wukong sedikit berubah setelah melangkah ke Suradojo. Ini karena Suraritrit Hall dibangun dengan gaya sihir barat. Kuil-kuil berdiri tegak di tengah pegunungan yang megah. Ini bahkan lebih besar dari gunung salju Naga Giok. Apakah kaisar angin tertarik? Mata Raja Iblis Banteng berbinar. Jika Dojo ini diberikan kepadanya, kuil tersebut akan dipenuhi Putri Duyung dan Peri. Ini akan menjadi kerajaan keindahan. Dan dia bisa berbaring di kuil dan menjalani kehidupan yang penuh kebingungan. Lihatlah ambisimu. Sun Wukong memutar matanya ke arah Raja Iblis Banteng dan berkata, ketika kamu kembali ke dunia segudang di masa depan, orang-orang akan mengatakan bahwa kamu mengenalku. Raja Iblis Banteng tertawa canggung dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Bukankah aku juga ingin kamu menikmati sisa hidupmu? Huff. Goku mendengus dingin. Ekspresi Fenghao sangat tenang. Meskipun dia tahu bahwa budidaya Prometheus sangat tinggi, dia tidak peduli. Saat itu juga, para pemimpin Dojo lain yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut mendekati mereka sambil tersenyum. Mereka semua berusia enam puluhan atau tujuh puluhan dan memiliki rambut beruban. Aura spiritual yang keluar dari tubuh mereka sudah cukup untuk membuktikan kekuatan mereka. Dia tidak lemah sama sekali. Tentu saja, ini hanya terbatas pada para pembudidaya Huaxia di bumi. Dia hanya berada di tahap crossing calamity. Namun, tanpa Fenghao dan ahli ras dewa yang turun dari alam luar, termasuk dewa agung dari pengadilan surgawi. Budidaya mereka juga tidak lemah. Kalian bertiga, saya adalah Gu Yue yang sempurna. Salah satu tetua berkata sambil tersenyum. Namun, Raja Iblis Banteng melirik ke arah tetua itu dengan pandangan menghina dan memotongnya. Aku tidak peduli orang macam apa kamu ini. Bisakah kamu menahan jariku? Kata Raja Iblis Banteng dengan arogan. Segera, ekspresi lelaki tua itu berubah menjadi sangat jelek, seolah-olah orang tuanya telah meninggal. Kamu mendekati kematian. Orang tua itu adalah orang yang cakep dan berpengalaman, terutama karena banyak media terkenal kini mempekerjakan kultifator dan mutan sebagai reporter. Mereka membawa kamera di udara dan melakukan siaran langsung. Oleh karena itu, lelaki tua itu menggunakan tujuan untuk mempromosikan dojo dan segera melancarkan serangan yang menggelegar. Para reporter dan juru kamera segera segera memfokuskan kamera mereka pada perfected Gu Yue. Gu Yue yang sempurna memiliki semangat tinggi dan memiliki ide untuk menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Energi spiritualnya melonjak dan ketika dia menyerang Raja Iblis Banteng, dia seperti peng raksasa. Namun, Raja Iblis Banteng hampir memuntahkan darah dan berkata dengan marah, kau meremehkanku. Raja Iblis Banteng mengulurkan jarinya dan langsung menusuk ke arah Gu Yue yang sempurna. Bang! Ah! Dengan ledakan keras, Master Dawis Gu Yue berteriak saat dia dikirim terbang. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Keheningan? Keheningan yang mematikan. Para reporter dan media semuanya tercengang. Terlalu menakutkan. Pakar macam apa ini? Dia mengalahkan Gu Yue yang sempurna dengan satu jari. Kekuatan perfected Gu Yue dipublikasikan secara luas oleh media besar karena perfected Gu Yue telah membayar banyak uang. Awalnya, mereka semua mengira pria berjas putih ini juga dipekerjakan oleh perfected Gu Yue. Mereka menunggu untuk membuat keributan. Tapi sekarang, Gu Yue yang sempurna benar-benar marah karena dia benar-benar ditekan oleh pria berjas putih dengan satu jari. Sekarang, dia seperti anjing mati, tergeletak di tanah. Sangat disesalkan. Bagaimana aku harus memanggilmu, Patriark? Saya terkesan. Orang tua yang datang bersama Gu Yue tersenyum dan berjalan. Dia menurunkan postur tubuhnya dan menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Kepala keluarga. Raja Iblis Banteng sangat marah. Dia tampan, anggun, dan anggun, tetapi orang-orang bodoh ini sebenarnya memanggilnya sebagai leluhur tua. Bukankah Sang Patriark sudah tua? Enyahlah. Raja Iblis Banteng menamparnya. Seketika, lelaki tua yang mencoba mendekatinya dikirim terbang sejauh 7 hingga 800 meter. Pada saat itu, lelaki tua itu benar-benar tercengang. Media menjadi gila. Eksistensi mengagumkan macam apa ini. Sangat menakutkan. Meski peringkat dojo tidak tinggi, mereka tetap yang terkuat di Tiongkok. Namun, salah satu dari mereka pingsan dengan satu jari, sementara yang lain ditampar hingga pingsan hanya dengan satu tamparan. Itu terlalu menakutkan. Orang ini sepertinya familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Beberapa media merasa Raja Iblis Banteng terlalu familiar tetapi mereka tidak dapat mengingat di mana. Sebagai awak media, mereka telah bertemu terlalu banyak orang. Mereka hanya familiar dengan headlin atau trending figure. Sedangkan untuk selebritis kecil dan beberapa streamer internet, kesan mereka sebenarnya tidak terlalu besar. Dia terlihat familiar. Menurutku dia adalah penggemar nomor satu di platform musik tertentu, Raja Iblis Banteng yang juga dikenal sebagai Putri Duyung. Beberapa awak media mengenali Raja Iblis Banteng dan sangat bersemangat. Mereka belum pernah melihat Raja Iblis Banteng beraksi dan selalu berpikir bahwa dia adalah seseorang seperti Perdana Menteri Penyu. Mereka tidak mengira dia begitu menakutkan. Tuan kita berkata bahwa pembuat onar harus pergi. Pada saat itu, seorang murid dari sekte Asura Dao menonjol untuk membujuk mereka, tapi nadanya tidak terlalu tegas. Bagaimanapun juga, mereka tahu betapa kuatnya Raja Iblis Banteng. Dia melampaui kekuatan lokal di Tiongkok dan mungkin merupakan kekuatan besar di dunia lain. Master Dao lain yang berpartisipasi dalam pertemuan puncak segera menjauhkan diri dari Feng Hao dan Raja Iblis Banteng. Mereka takut Raja Iblis Banteng tiba-tiba menyerang mereka. Namun, mereka juga menebak-nebak di dalam hati. Mungkinkah Master Dojo dari Gunung Salju Naga Giok adalah orang ini? Ayo pergi! Feng Hao memandang Raja Iblis Banteng tanpa teguran atau dorongan. Dia kemudian memimpin jalan menuju kuil di gunung. Dia menempuh jarak ratusan meter dengan setiap langkahnya, seolah-olah dia sedang berteleportasi. Adegan itu mengejutkan awak media. Kemudian, kamera memperbesar dan melihat wajah Feng Hao. Terima kasih telah menonton!